Intro Mengantisipasi kemacetan yang kerap terjadi di jalan Poros Makassar Boneh khususnya di Cambakapang, Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan menerapkan sistem buka-tutup untuk truk sejak 10 April hingga 3 Mei Kepala Dishub Sulawesi Selatan Muhammad Arafah dalam ngobrol santai Disko Minfo SP Sulsel pada Rabu 14 April sore mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel untuk pelaksanaan buka-tutup di jalur itu yang menyebutkan sekira 35 orang telah disiapkan untuk bertugas atas pelaksanaan buka-tutup jalur Arafah menuturkan koordinasi terus ditingkatkan bersama dengan stakeholder terkait guna memperhitungkan opsi terbaik yang akan diterapkan Perkembangan terakhir mulai hamin tujuh lebaran akan dimasifkan sistem buka-tutup jalur terutama di daerah rawan macet seperti Poros Maros Bone atau Cambakapang Tahun ini untuk di Sulawesi Selatan yang banyak menjadi perhatian itu Poros Cambak karena sering macet, sering berjam-jam tidak bisa bergerak Sehingga kita per hari ini sudah memperlakukan buka-tutup dan penempatan personel sudah ada di lapangan Kemudian yang kita fokus jalan nasional mulai dari Pemba sampai Timur itu kita minta teman-teman BPJN memperhatikan kondisi jalan Untuk diketahui, jadwal buka-tutup di jalur Cambakapang untuk arah Maros Bone buka pukul 16.01 sampai dengan 22.59 waktu Indonesia Tengah dan tutup pukul 23.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah Sementara untuk arah Bone Maros buka pukul 24.01 hingga 6.59 waktu Indonesia Tengah dan tutup pukul 7.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Tengah Hai Ruddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan